Kita bisa melihat beberapa keutamaan Kata Nabi s.a.w Wal umratu ila umrati mukhafratu lima bainahuma Antara umrah yang satu dan umrah yang lain Itu akan menghapus dosa diantara keduanya Misalnya ada yang umrah setiap tahun Setiap tahun menggak umrah Tahun ini umrah Terus tahun ini umrah Tahun depan lagi umrah Itu dia gunakan rizkinya tadi yang Allah s.w.t berikan Dikeluarkan untuk umrah Maka kalau tahun lalu akan umrah bertemu lagi dengan tahun ini umrah lagi Dosa-dosa diantara keduanya itu akan dihapuskan Kata Rasul dalam lanjutan hadis Wal hajjul mabrur Laisalahul jazau illa aljannah Ada pun hajjis yang mabrur Balasannya itu hanyalah surga di sisi Allah s.w.t Dosa-dosa diantara keduanya itu akan dihapuskan